Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua adalah mensubun atau fathah secara umum ya. Fathah contoh disini kitaban marodon ini ya di akhir kata ini. Kemudian yang ketiga adalah majurur asrah secara umum ya. Contoh disini kitabin marodin. Nah i'arab bism hanya tiga bentuk ini ya. Apakah dia marbu, apakah dia mensub atau dia majurur tergantung keadaannya dalam kalimat. Bagi kita contohkan dalam bentuk kalimat ya. Cara meng-i'arab isim musanna. Berarti kan disini al-ismul musanna. Nah keadaan yang pertama adalah marfu. Ketika dia keadaan marfu secara umum itu doma. Tapi musanna itu tidak marfu dengan doma ya. Nah kita berikan contoh disini misluh. Contoh kalimat. Zahabah rojulani. Telah beri dua orang pemuda. Nah kita akan i'arab dari kata zahabah dan rojulani. Baik perhatikan disini kata zahabah. Zahabah ini kita identifikasi terlebih dahulu. Zahabah itu kata isim, fi'il atau huruf. Nah ini adalah isim. Apa afan? Fi'il. Atau kata kerja. Kerjanya lampau atau sedang berlangsung. Atau kata kerja. Oh kata kerja lampau yang telah terjadi. Maka kita mengatakan seperti ini. Fi'ilun madin. Ya kata kerja lampau. Mabuniyun. Jadi fi'il madin itu selalu mabuniyun. Alal fathih. Jadi fi'il madin mabuniyun alal fathih. Ini ya barisnya. Fathih. Jadi ini cara menghirup fi'il madin. Kata berikutnya adalah rojulani. Nah rojulani ini sebagai apa? Di isim musanna. Ketika ada fi'il tentu ada pelaku ya. Subject. Nah berarti disini namanya fail. Pelaku. Nah fail itu dalam bahasa Arab selalu merfu. Tapi dia isim musanna. Itu tanda merfu nya bukan dengan dom. Doma. Akan tetap dengan apa? Perhatikan disini. Rojulani fa'ilun marfu'un. Jadi rojulani ini sebagai fail. Keadaannya sedih. Keadaannya adalah marfu. Nah sekarang kita akan jelaskan apa tanda merfu nya. Wa alamat rafi'i al-alif. Tanda rafi'nya itu adalah alif. Jadi dia fail selalu marfu. Tanda marfu'nya itu dengan alif. Jadi alif yang ini ya. Ini namanya alif musanna. Alif bentuk dua. Nia batan anid dommati. Nia batan itu pengganti. Anid domma. Pengganti daripada domma. Ini ya. Marfu ini kan secara umum domma. Nah kita katakan disini. Nia batan anid domma. Domni. Apa ini? Salah baris ya. Dommati. Anid domma. Pengganti daripada domma liandahu ismul musanna. Karena isi musanna ya. Jadi isi musanna itu gak bisa marfu'nya dengan domma kan. Tapi marfu'nya dengan alif. Bisa dipahami ya. Ini tadi fi'il ma'adi ya. Mabuniyun dengan fatha dilihat. Dari akhirnya. Baik. Kita lanjut. Kemudian disini ada huruf nun. Nah nun ini bagaimana ya rapnya? Wanunu iwadun anid tanwin. Dan nun ini. Nun ini adalah pengganti daripada tanwin. Iwadun anid tanwin. Fil ismil mufrat. Pengganti tanwin di isi mufratnya. Asal katanya ini kan rojulun. Ada tanwin bunyi un. Nah ketika di isi musanna itu menjadi huruf nun. Rojulani. Tambahan alif dan nun. Ketika dia marfu'. Jadi pahami ya. Sebenarnya di isi mufrat itu ada nun sukun. Akan tetapi dimudahkan dengan didum matain. Sebenarnya tulisannya itu adalah ada nun sukun di akhir. Rojulun. Anunun sukun. Tetapi untuk memudahkan dalam penulisan. Maka dipakailah dommatain. Nah ketika musanna itu akan muncul seperti ini. Nah dia oratnya adalah. Wanunu iwadun anid tanwin. Fil ismil mufrat. Nah nun ini sebagai pengganti daripada tanwin daripada isi mufrat yang pertama tadi. Jadi pahami ya. Jadi dia sebagai iwadun anid tanwin. Pengganti daripada tanwin. Ismil mufrat. Pengganti daripada tanwin di isi mufrat. Bisa dipahami ya. Ini adalah iwadun daripada isi musanna ketika dia marfu'. Ketika dia menjadi keadaan marfu' ya. Nah disini contohnya sebagai fa'il ya. Marfu'nya itu sebagai fa'il atau subjek. Jadi pahami ya. Nanti teman-teman yang belum paham nanti bisa ditanyakan di kolom komentar tentang isi mufrat dalam keadaan marfu'. Oke sekarang kita masuk pada keadaan berikutnya adalah dalam keadaan mensub ya. Nah perhatikan disini al-ismi musanna dalam keadaan yang kedua adalah keadaan mensub. Saya berikan contoh kalimat. Nasortu rojulaini. Saya menolong dua orang pemuda. Nah bagaimana kita meng-i'rob ini kita uraikan dulu dari kata Nasortu. Kemudian rojulaini. Nah kita ambil satu-satu ya. Perhatikan disini kata Nasortu. Nasortu dulu ya. Nah disini cara meng-i'robnya seperti apa? Nasortu ini kan fi'il madi. Fi'ilun madi. Kita mengatakan. Nasortu. Nasortu. Fi'ilun madi. Ma beniyun ala sukun. Jadi ini sukunnya ya. Jadi fi'il madi. Ma beniyun ala sukun. Jadi kalau kita i'rob fi'il madi itu melihat baris huruf terakhir. Kalau dia sukun kita mengatakan ma beniyun ala sukun. Kalau dia fathah kita mengatakan ma beniyun ala fathih. Jadi itu ya. Untuk i'rob i'afi'il madi. Nah kemudian untuk yang kata tu disini. Dia ini sebagai fail ya. Kita mengatakan. Wata'u domirun utasil. Jadi ta'ini adalah. Yang ta'ini adalah sebagai kata ganti yang bersambung. Domirun utasil. Nah domir selalu ma beniyun ala domi. Nah ini kan ada huruf. Ada baris doma ya. Nah kita mengatakan ma beniyun ala domi. Fi' mahali rofi'in fail. Kedudukannya di rofa. Fi' mahali kedudukannya. Rofa sebagai fail. Jadi fail itu kan selalu marfu' ya. Rofa. Nah ta' disini. Dia sebagai domir mutasil. Domir mutasil. Ma beniyun ala domi. Fi' mahali rofi'in fail. Kedudukannya fail ya. Kedudukannya sebagai pelaku. Saya menolong. Ya. Saya disini tuh. Kemudian berikutnya adalah kata rojulaini. Nah rojulaini ini kan yang dikenai pekerjaan. Atau kita bahasakan objek. Dalam bahasa Arabnya itu adalah maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi barisnya selalu fatha. Selalu mansub. Tapi isimu sanah mansubnya itu bukan dengan fatha. Perhatikan disini. Rojulaini maf'ulun bihi mansubun. Jadi kita mengatakan rojulaini ini adalah maf'ulun bihi. Mansub keadaannya. Kemudian kita sebutkan tanda mansubnya. Wa'alamatunnya sebihi aliyah. Jadi alamat mansubnya itu adalah dengan ya yang ini ya. Yang ya ini. Ini adalah alamat mansubnya untuk isim musanna. Niabatan anil fathati. Pengganti daripada fatha. Niabatan anil fathati. Pengganti daripada fatha. Li'annahu isimil musanna. Karena ini isim musanna. Kalau di bentuk mufrat maka akan kelihatan zahir. Fathatan zahiratan. Fathanya jelas. Tapi kalau di isim musanna ketika dia mansub. Mansubnya dengan iya. Maka kita mengatakan maf'ulun bihi mansubun. Wa'alamatunnya sebihi aliyah. Niabatan anil fathati. Pengganti daripada fatha. Li'annahu isimil musanna. Karena rojulaini tadi isim musanna. Nah kemudian untuk berikutnya adalah nun yang ada di akhir ini ya. Baginda cara mengirapnya. Wa'nunu iwadun anitanwin fil isimil mufrat. Jadi nun yang ini di akhir ini. Nun yang di akhir adalah iwadun. Pengganti daripada tanwin dari isim mufrat. Asal katanya kan rojulun ya. Nah nun ini sebagai iwadun anitanwin. Cara mengirapnya ya. Pengganti daripada tanwin pada isim mufratnya. Bisa dipahami ya. Untuk pembahasan mansub untuk isim musanna. Nah jadi mansubnya musanna itu dengan iya. Ya. Ya. Saya melihat dua orang. Projulaini. Atau kata yang lain. Misalkan kitabaini. Nah itu sama ya. Iya dengan ya. Baik. Nanti teman-teman yang belum paham. Untuk dalam keadaan mansub untuk isim musanna ini. Nanti bisa dituliskan di kolom komentar ya. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang ketiga ya. Ketika dia majurur. Isim musanna. Keadaannya adalah majurur atau secara umum itu kasro. Tapi isim musanna ini tidak majurur dengan kasro ya. Nah perhatikan disini contoh kalimat. Marur tu birojulaini. Saya lewat bersama dua orang pemuda. Nah bagaimana cara mengirap marur tu birojulaini ini. Perhatikan disini. Kita ambil satu-satu daripada kalimat ini. Kita uraikan satu. Satu persatu. Yang pertama marur tu. Ini kan ada fiil dan fail ya. Ada kata kerja. Ada pelaku. Nah kita irob satu-satu. Kata marur dulu. Di sini. Fiil madi. Ya. Fiil madi. Mabaniyun. Jadi fiil madi selalu ma. Mabaniyun. Mabaniyun ala sukun. Jadi ini ya. Fiil madi. Mabaniyun ala sukun. Tetap baris ini kan. Sukun. Kemudian. Berikutnya. Yang kedua adalah. Marur tu. Tu ini sama ya. Kelaki ita irob sebelumnya. Puasanya. Awata'u. Domirun utasilun. Ta'ini ala domirun utasil. Mabaniyun ala domi. Ya. Ini doma. Mabaniyun ala domi. Fi mahali rofin fa'il. Kedudukannya di rofa sebagai fa'il. Kenapa kita katakan di rofa? Karena fa'il itu selalu marfu. Maka kita mengatakan. Fi mahali rofin. Kedudukannya di rofa sebagai fa'il. Jadi pahami di sini ya. Kemudian berikutnya adalah. Kata bi rojulain. Nah kita. Irob dulu kata bi. Bi ini adalah huruf jar ya. Huruf jar itu selalu mabaniy. Nah kita lihat mabaniynya dengan apa. Di sini barisnya. Kasasra. Nah kemudian kita mengatakan. Harfu jarin mabaniyun ala kasri. Jadi. Huruf jar. Yang ba ini. Barisnya kasra kita mengatakan. Mabaniyun ala kasri. Ya. La mahal lalaha minal i'arab. Tidak ada kedudukannya dalam i'arab. Kemudian. Kata rojulaini. Nah untuk. Isi musanna. Ketika keadaannya di majur. Ya. Atau secara umum kasra. Kasranya. Untuk isi musanna itu dengan. Ya. Di sini ya. Nah kemudian kita. I'arab seperti ini. Birajulaini. 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 Ismu majurur. Jadi. Setiap ada huruf jar. Pasti ada ismu majurur. Harfu jar. Ismu majurur. Jadi. Birajulaini. Ismu majurur bi. Isma jurur dari bi. Alba ini ya. Maksudnya. Huruf ba yang ini. Bi. Wa alamatu jarrihi. Dan kemudian kita sebutkan alamat jernya itu apa. Wa alamatu jarrihi aliyya. Ya. Alamat jernya itu dengan. Ya. Ini ya huruf. Ya. Niabatan anil kasrati. Pengganti daripada kas. Kasra. Secara umum kan majurur itu kasra kan. Nah kita mengatakan di sini. Niabatan anil kasrati. li'annahul ismul musanna. Karena isim musanna. Bisa dipahami ya. Kemudian nun yang diakhir ini. Nun yang diakhir ya. Wa nun. Iwadun anil tanwin. Ismul mufrat. Dan nun ini sebagai iwadun anil tanwin. Iwadun. Pengganti tanwin. Ketika di isim mufrat. Jadi pahami ya. Penjelasan sebelumnya. Jadi ini ya. Pembahasan kita. Tentang cara mengi'arab. Isim. Musanna ya. Cara mengi'arab. Isim musanna. Ketika dia marfu. Marfu nya dengan alif. Ketika dia mansup. Mansup nya itu dengan. Iya. Dan ketika dia majur. Majur nya itu dengan. Iya. Jadi ini adalah. Kalimat. Atau cara kita mengi'arab. Sebuah kalimat. Ya. Kita identifikasi dulu. Apa. Kedudukannya dalam sebuah kalimat. Kemudian kita. Uraikan dalam bentuk i'arab. Menguraikan satu persatu daripada. Kalimat tersebut. Nah. Teman-teman. Bagi yang belum paham. Nanti bisa dituliskan di kolom komentar ya. Kita akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.